Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut video tutorial cara ngeprint di AutoCAD Dengan menggunakan kop gambar Agar hasilnya sesuai dengan skala Dan reel pengukurannya seperti di lapangan Pertama-tama teman-teman harus menyiapkan dulu kop gambarnya Bisa dengan satu file gambar yang akan di print Atau dibuat dengan file DWG yang terpisah Buat kop gambar sesuai dengan ukuran kertas Di sini saya menggunakan dua ukuran kertas yaitu ukuran A1 dan A3 Untuk A1 dengan ukuran 841 ya Ukuran kertas asli ya 841 x 594 bisa ikuran 1 mili Lalu untuk A3 nya 420 x 297 Sesudah kop gambar yang disediakan sesuai dengan ukuran kertas Copy bagian kop gambar Masuk ke layout Di sini layoutnya sudah saya ubah namanya dengan ukuran kertas A1 Lalu ini hapus viewport Bawa A1 untuk hapus Ini kop gambarnya di copy Pastikan di sini di layout Bebas start di mana Sudah seperti ini Re untuk refresh ya biar bisa di zoom on Klik kanan pada layout Pilih make setup manager Pilih layoutnya Kertas A1 Lalu modify Di sini pilih printernya Saya menggunakan BWG yaitu PDF Lalu paper size Kita pilih ISO Sesuaikan dengan ukuran kopnya Tadi yang mau kita print Ukuran A1 Lalu ada dua pilihan Lenscape Or portrait Pilih salah satu Lalu plot area Pilih window Maka kita akan disuruh memilih daerah mana yang mau disesuaikan dengan kertasnya Pilih sudut kop Sudut atas dengan sudut bawah Seperti ini Oke Kembali lagi ke back setup Lalu ini Pilih fit to paper Lalu center the plot Lalu preview Maka dia akan langsung mepas seperti ini Escape Oke Lalu close Dia akan otomatis Kop gambarnya Pas dengan kurang kertasnya Sampaikan dimensi Ini untuk sebagai contoh saja Oke Lalu setelah kita setting Kop gambar Agar sesuai dengan kurang kertasnya Kita masukkan Gambar yang mau di print Dengan viewport Bisa dengan print viewport Enter Pilih yang single Atau sesuai selera Banyak pilihan Pilih saja yang single Lalu klik 2 kali di area viewport Tekan Beri print Z untuk zoom Pilih area yang mau di print Seperti ini Masukkan skala Sesuai permintaan Misalkan disini saya skala yang 1 banding 5 Ya maka viewportnya Klik 2 kali Masukkan 1 banding 5 Enter Dia akan zoom in atau zoom out sendiri Menyesuaikan dengan skala Oke kita paskan Seperti ini Kita pas Klik 2 kali di luar area viewport Kita move Viewportnya Biar lebih rapi Akan ke atas Ya copy viewportnya Karena masih ada space ya Di bawahnya yang kosong Kita klik 2 kali lagi Area viewportnya Pilih gambar lain Yang ingin ditambahkan Ini saya mau menambahkan keterangan gambar Untuk keterangan gambar Biasanya tidak memerlukan skala Bisa sesuai selera Yang penting Bisa terbaca jelas Oke Klik 2 kali di luar area viewport Dipaskan Viewportnya Biar lebih rapi Udah seperti ini Udah cukup Lalu Untuk dimensi Dimensi gambar Agar sesuai dengan skala Biar bisa terbaca Hasil printnya Dimensi gambarnya Biar tidak kekecilan Atau kebesaran Kembalik lagi ke Tab model Disini saya sudah menyiapkan Dimensi sesuai skala Yang dibutuhkan ada 1 banding 5 Sampai banding 100 Dimensi style Kita ubah sesuai dengan skala yang diinginkan Bila kita pilih yang banding 15 Maka dia akan menyesuaikan dengan banding 15 Seperti ini Bila 20 Dia akan berubah jadi 20 Kita coba Pilih satu Klik kiri Lalu klik kanan Pilih seleksi miliar Maka dia akan ngeblok semua skala yang satu layer Pilih yang lain Lalu pilih dimensi style Sesuai skala yang tadi sudah saya buat Saya coba yang banding 5 1 banding 5 Seperti ini Maka dia akan berubah otomatis Menyesuaikan dengan skala 1 banding 5 Yang sudah saya buat Bila kita buat 1 banding 50 Coba 1 Dia akan langsung menyelesaikan dengan 1 banding 50 Yang ini Kita coba lihat di layout Untuk ngeprint Seperti ini Sudah cukup jelas Ini ukuran dimensinya tidak terlalu besar Tidak terlalu kecil Sehingga nanti ketika di print Dia akan terlihat jelas Bila kurang jelas Bisa diubah lagi ukurannya Dinaikan jadi Banding 10 Ya seperti ini Kita coba ctrl p Settingnya sudah tidak perlu dirubah Klik preview Sudah seperti ini hasilnya Lalu print Ya seperti ini Hasilnya sudah berbentuk pdf Maka hasilnya ini akan sesuai dengan Kertas Ukuran yang kita pilih tadi Yaitu ukuran A1 Dan skalanya pun akan Sesuai dengan 1 banding 5 Yang kita buat Dan sesuai juga dengan Real di lapangan Untuk hasil print Bila kita print di kertas Kita ambil contoh satu Kita ukur dengan penggaris Ukuran misalkan yang ini 110 Ya di kertas Kita ukur dengan penggaris Lalu hasil pengukurannya Kita jadikan sentimeter Ya berapa hasil pengukurannya Kita jadikan sentimeter Lalu kita hitung dengan skala Ya panjang pada gambar Ya yang tadi kita ukur dengan penggaris Misalkan hasil pengukurannya Misalkan hasil pengukurannya 1,5 cm Nah itu kita Kalikan dengan Skalanya Skalanya 5 Berarti 1,5 Pada penggaris Kita kalikan 5 Maka hasilnya akan real Sesuai di lapangan Akan hasilnya sama dengan 110 ini tadi Ya Oke kembali Kita coba yang Nge-print ukuran A3 Klik kanan pada Layout Ini Pilih ke Move or Copy Ya Pilih Yang kertas A1 Layoutnya Kret Copy Oke Ubah namanya Jadi kertas A3 Ya dia sama ya Konfirm isinya Oke untuk nge-print ukuran Kertas A3 Disini saya tidak akan Menggunakan Kop gambar yang sudah ada ya Dengan ukurannya A3 Saya akan menggunakan Perintah Scale Dari ukuran A1 Saya akan ubah jadi A3 Pertama viewportnya Saya hapus dulu Ya biar lebih Terlihat Biar lebih bersih Gambarnya Blok semuanya Seperti ini Tekan perintah Scale SC untuk Scale Pilih Best Point Salah satu sudut Gambar Lalu Ketikan angka yang diinginkan Ya saya Tekan 420 Untuk lebarnya Kertas A3 Dibagi Ukurannya sudah ada 480 840 Enter Maka dia akan berubah Tadi ukurannya Menjadi yang kita buat Menggunakan Perintah Scale Sekarang sudah berubah menjadi Ukuran Sesuai kertas A3 Saya ubah Namanya jadi A3 Disini saya coba Sekalanya Saya bedakan 1 2 2 5 Oke Lalu Seperti tadi Klik kanan Pack Setup Manager Pilih layout Pilih layout Yang A3 Modify Printer nya Sesuaikan Tadi Paper Size Pilih A3 ISO A3 Lalu window Pilih sudut Sudut ke sudut Oke Review Dia akan menyesuaikan Sendiri Otomatis Sudah? Oke Close Langsung berubah Sendiri Seperti ini Kembali Seperti tadi Masukkan Viewport Klik 2 kali Z Untuk zoom Pilih skalanya Yang diinginkan 1 banding 25 1 banding 25 Dia akan Zoom out Menyesuaikan Nah jika Mendapatkan Temuan seperti ini Dia Gambarnya Terlalu kecil Tidak sesuai Dengan kertas Jadi kurang Cocok Maka nanti Hasil print nya Akan tidak terlihat Maka itu Kita bisa Protes Atau Memberitahu Ke Klien Atau yang meminta Gambar Agar ukurannya Dibuat yang berbeda Agar hasilnya Lebih memuaskan Maka kita Minta ke klien Kita ubah lagi Ke Coba 1 banding 15 Coba 1 banding 15 Cukup Seperti ini Lalu Dimensi nya Kita ubah lagi Karena kita akan Nge print Dengan skala 1 banding 15 Tidak terlihat Dengan ukuran Dimensi yang Becil Ganti Dengan yang 15 Oke Seperti ini Dia akan Terlihat Sesuaikan viewport nya Oke Lalu di copy Kita akan kebawah Di Ubah Gambarnya Mau Diprint Oke Satu lagi Klik Pada Binkai viewport Ubah layer nya Menjadi Def point Fungsinya Agar ketika Diprint Kita preview Maka dia Garis viewport nya Tidak kelihatan Kita coba Control Z Ya Control P Bila Binkai viewport nya Bukan layer Def point Dia akan Kelihatan seperti ini Ya Kita ubah lagi Ke Def point Maka akan Jadinya Seperti ini Sudah Selesai Ya Kita print Kertas Sudah Sesuai Oke Tambah Nama Jadi A3 Ya Seperti ini Hasilnya Ya Ini yang A1 Dengan Skala 1 Banding 5 Ini A3 1 Banding 15 Skala nya Sama Seperti yang A1 Itu hasilnya Bila kita Ukur dengan Mistar Hasil dari Ukuran dengan Mistar Tadi kita Kalikan dengan Skala Ya Maka hasilnya Akan sama Dengan ukuran Gambar Yaitu 110 Dan Sama Dengan Ukuran Real Di lapangan Kembali lagi Ke AutoCAD Oke Lalu Untuk Pada Bagian Nge-print Di sini Ada Plot Style Ya Saya Menggunakan Gambar Gambar Lain Plot Style Di sini Fungsinya Seperti Ini Saya Coba Sebagai Contoh Ini Adalah Preview Tanpa Plot Style Dia Akan Sesuai Dengan Gambarnya Tadi Bila Kita Masukkan Plot Style Dipilih Contohnya Seperti Ini Dia Akan Ada Yang Berubah Sesuai Dengan Setting Plot Style Misalkan Tebal Tebal Dari Garis Atau Warnanya Berubah Menyesuaikan Dengan Settingan Plot Style Seperti Ini Contohnya Warnanya Berubah Garisnya Dari Titik Menjadi Lurus Atau Menyambung Untuk Settingan Plot Style Itu Teman-teman Bisa Dapatkan Ketika Misalkan Bekerja Di Perusahaan Maka Teman-teman Bisa Mendapatkannya Dari Rakan-rakan Yang Lain Sesuai Settingan Masing-masing Perusahaan Itu Berbeda-beda Oke Sekian Tutorial Dari Saya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh